Anak adalah kanvas putih dan andalas sebagai kuasnya. Tugas orang tua adalah memberi warna-warna terbaik, sehingga kanvas tersebut menjadi lukisan mahal karya yang tak ternilai harganya. Happy Parenting bersama saya, Nufita Tanri, The Hardest Job You Will Ever Love. Segera kita ikuti sesaat lagi. Sebagian besar orang tua menginginkan anak-anak mereka untuk menjadi bahagia, penuh empati, percaya diri, memiliki harga diri yang tinggi, dan unggul dalam bidang yang mereka geluti. Di antara sifat-sifat yang diinginkan ini, rasa percaya diri anak menjadi salah satu fondasi yang paling penting untuk mewujudkannya. Membangun rasa percaya diri pada anak dimulai dari kesadaran kita bahwa rasa percaya diri berasal dari dalam diri anak masing-masing. Cara paling mendasar adalah orang tua harus memberikan kepercayaan pada anak supaya mereka yakin akan kemampuan diri mereka sendiri. Anak yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung lebih berhasil dalam melakukan apa yang ia inginkan. Rasa percaya diri anak perlu dibangun sejak dini karena membutuhkan proses bertahap. Jadi, bagaimana cara Anda membangun rasa percaya diri anak sejak dini? Simak terus pembahasan mengenai How to Boost Your Child's Self-Confidence bersama Erwin Parengkuan di Happy Parenting bersama Novita Tandri. The Hardest Job You Will Ever Love di Radio Sonora Jakarta dan Network. Selamat datang di Happy Parenting bersama Novita Tandri, pakar pendidikan anak. Percaya diri pada anak tentu harapan semua orang tua. Bagaimana sahabat Sonora cara menumbuhkannya sedini mungkin? Dan langsung saja kita sapa sahabat kita yang sudah ada di samping saya, Ibu Novita Tandri. Mbak Siska, apa kabar? Kita bicara mengenai percaya diri dengan tamu istimewa tentunya. Tugas Ibu Novita ini untuk mengajak kita. Saya hari ini ditemani oleh teman saya yang ganteng, yang model, presenter. Sering ada di Metro TV ya, akhir-akhir ini, yang hijau-hijau itu. Pemilik atau CEO dari Talking, praktisi komunikasi dan public speaking. Makanya dia menjadi pakar, membangun kepercayaan diri. Dapat istilah baru dia, dapat jabatan baru. Erwin Parengkua. Apa kabar, Julio, Marcio, Abielo, Matasha, si lucu, si kecil itu empat anaknya. Ada empat? Anak empat. Jadi nggak pulang-pulang. Kerja terus. Nah, ini cocok. Karena biasanya anak-anak kan orang tuanya ingin mereka percaya diri. Ingin mereka berani tampil gitu ya, Mas Erwin. Nanti bisa sharing juga. Tapi ngomong-ngomong, kabar terakhir, keluarga, dan kegiatannya apa saja. Apalagi ini musim liburan ya sekarang, Mas Erwin. Iya, kegiatan masih yang seperti dulu. Saya, tadi kalau Mbak Novita bilang ngurusin sekolahan. Saya punya sekolah komunikasi namanya Talking. Yang membantu orang-orang untuk percaya diri. Kemudian mengasah kemampuan berbicara mereka. Termasuk cara mereka berpenampilan. Itu kegiatan sehari-hari ngurusin, bikin modul, terus memberikan pelatihan-pelatihan. Di luar itu, saya juga tentu tadi disebutkan ada empat anak dan satu istri. Udah terus ya. Harus cuma satu. Hanya satu. Bayan apa ringkuan ya. Satu aja udah repot ya. Apalagi lebih banyak. Karena buntutnya empat. Buntutnya empat. Ngurusin keluarga. Kemudian kami juga punya bisnis saya dan istri saya. Kami punya cake shop. Aduh, enak banget cake shopnya itu. Baggut. Aduh, anak-anak tadi di depan itu langsung, Om Erwin mau baggut makan siang di sana. Nah, itu ya kegiatan main activity saya. Di luar itu ya masih dipercaya menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai MC. Itu aja udah repot tuh, Mbak. Nah, sekarang gini nih Mas Erwin. Apa sih hubungan antara percaya diri dengan kemampuan public speaking atau komunikasi, Mas Erwin? Kalau kami di talking merasa bahwa seseorang harus punya kemampuan diri, kontrol diri, dan percaya diri. Ketika mereka sudah punya rasa percaya diri, setiap orang rasanya akan lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya atau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi memang hubungannya sangat dekat. Gak ada orang yang berani bicara kalau dia tidak pede. Kecuali orangnya asbun ya. Maksudnya ngomong asal bunyi, gak mikirin yang lain gitu. Nah, itu lain cerita. Dan gak mikirin konsekuensinya apa. Iya, dan juga impact yang akan ditimbulkan. Nah, Bu Novita, mengenai percaya diri dan anak. Ini mengapa sampai kita bahas secara khusus percaya diri dan anak ini, Bu Novita? Karena orang tua selalu kepengen anaknya tuh bisa tampil percaya diri, tapi mereka gak tahu know-how-nya gimana sih bikin anak percaya diri. Caranya gimana? Karena hal ini gak ada dalam mata pelajaran sekolah. Gak ada mata pelajaran khusus untuk membangun kepercayaan diri. Makanya ada talking kali ya. Dia bisa melihat aspek ini, terus dia grab buat satu sekolah yang namanya talking untuk membangun rasa percaya diri. Which is a very good idea, Erwin. Thank you. Saya pikir memang perlu ada seperti ini. Bagaimana caranya sehingga orang tua bisa mendapatkan skill tersebut untuk bisa didapatkan oleh anaknya. Tapi menurut saya, rasa percaya diri ini gak bisa hanya dibangun dari tempat-tempat mungkin seperti Mas Erwin Parenkuan di talking, tapi juga harus dibangun dari rumah. Saya yakin talking juga akan pasti memberikan tips, khususnya buat anak-anak yang masih prasekolah ini, yang belum masuk di usia SD atau bahkan yang sudah SD. Untuk orang tua juga ikut memberikan kontribusi dengan memberikan contoh, role model dari rumah, bagaimana supaya anak-anak bisa dibangun rasa percaya diri dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil yang sederhana ini yang saya pikir justru kelihatannya kecil sehingga orang tua tidak menangkap bahwa dari hal yang sederhana ini membuat anak bisa ditimbulkan rasa percaya diri. Contoh paling sederhana, labeling mungkin ya, Erwin. Ya. Bahwa anaknya bodoh, bahwa anaknya gak mampu dibandingkan dengan saudaranya, dibandingkan dengan tetangganya, itu akan membuat rasa percaya diri jatuh ke angka yang paling dasar kali nol. Dan saya yakin talking juga akan membantu kita hari ini bagaimana supaya range usianya dari usia berapa sih, Mas Erwin, kalau di talking itu bisa menerima anak-anak yang... Ya, karena sekarang kan dunia udah sangat global. Kalau kita bicara 20 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu, di mana belum terlalu terekspos dengan internet gitu ya, anak-anak jadi cenderung berjalan sesuai dengan kronologis, usia kronologis. Tapi di perkembangan zaman sekarang, di mana akses internet udah sangat baik, anak-anak bahkan di pedalaman yang sudah terakses oleh internet, mereka bisa melihat dunia lain itu sedang berbuat apa. Sehingga usia kronologis tidak sesuai lagi. Jadi kebanyakan sekarang anak-anak yang usianya mungkin bisa dibilang 10 tahun secara kronologis, tapi usia mental mereka lebih dari 10 tahun. Mereka bisa jadi 15 tahun, lebih matang karena terpapar dengan begitu banyak exposure yang ada di media sosial seperti itu. Nah, kalau dilihat dari apa yang kami berikan, kami memberikan kepada mereka-mereka yang menjadi murid itu range usianya dari tingkatan dewasa. Tapi dewasa sekali lagi tidak bisa ditolak ukur bahwa itu di atas 17 tahun. Karena kadang-kadang juga Mbak Novi anak umur 15 tahun, 14 tahun datang ke sekolah kami dan bergabung dengan peserta atau siswa di dalam kelas yang usianya jauh lebih tua dibanding mereka. Jadi kami tidak mematok usia. Jadi siapapun kalau ada orang tua yang biasanya datang dan memaksa, anak saya harus pede karena anak saya tidak pede, tolong dong dibantu. Nah kami akan lihat, kami akan assess dulu apakah anak ini bisa berkomunikasi, setidaknya dia bisa menyampaikan apa yang ada dalam pemikiran mereka. Sehingga bisa bergabung dengan peserta yang lain. Jadi range usianya mungkin kalau dihitung ya dewasa dan itu nilainya relatif usianya sampai ya usia profesional, usia produktif. Sebenarnya pada usia berapakah rasa percaya diri pada anak itu bisa mulai kita tumbuhkan? Nanti kita tanyakan kepada Ibu Novita dan juga bagaimana pengalaman Mas Erwin Paringkuan. Tetap di Happy Parenting. Happy Parenting bersama saya Novita Tanri. The hardest job you will ever love akan segera kembali sesaat lagi. Kita ikuti kembali, Happy Parenting bersama saya Novita Tanri. The hardest job you will ever love. Sahabat Sonora, bagaimana cara menumbuhkan percaya diri pada anak itulah yang masih kita bahas pada hari ini. Dan tamu istimewa kita adalah seorang praktisi komunikasi dan public speaking, yaitu Mas Erwin Paringkuan. Tentunya kalau Anda juga ingin berbagi pertanyaan atau pengalaman Anda, bisa menyampaikannya lewat SMS Sonora atau langsung di 021-633-7783. Mungkin tadi kita tersisa pertanyaan Mas Erwin dan juga Mbak Novita, seperti apa cara kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan biasanya pada umur berapa sih kita bisa mulai menumbuhkan percaya diri pada anak, Bu Novita? Sebenarnya menumbuhkan rasa percaya diri seorang anak itu sejak kecil. Jadi kalau dibilang sekarang kapan, pada saat dia mulai berjalan, bisa. Pada saat dia mulai bisa pakai sepatu sendiri, bisa. Jadi sebenarnya menumbuhkan percaya diri itu tidak sesuatu yang harus ada guidance-nya, harus ada step by step, seperti kita punya handbook. Enggak sebenarnya. Karena anak-anak ingat dengan yang biasa saya suka share bahwa I hear, I forget, I see, I remember, I do, then I understand. Jadi anak sebenarnya kalau dia mendengar, mereka akan lupakan begitu saja. Kalau dia melihat, dia akan ingat. Tapi pada saat dia melakukan, dia akan mengerti. Jadi salah satu paling utama yang bisa membangun rasa percaya diri adalah dengan memberikan pujian. Memberikan pujian tidak perlu dengan barang. Jadi kita selalu beranggapan bahwa anak-anak melakukan sesuatu yang baik harus diberikan reward-nya, harus benda, harus uang, harus makanan. Makanan, minggu lalu kita baru bahas bahwa dengan makanan, obesitas nanti. Dengan uang, nanti dia akan memakai itu sebagai senjata bahwa segala sesuatu diukur dari nilai uang. Tapi dengan pelukan, anak-anak dengan hanya dibelai kepalanya, diberikan satu pelukan bahwa you did it, you have done it well. Kamu melakukan sesuatu dengan baik dan melihat ke mata dia dengan tatapan kita yang tulus dan memuji dia beberapa detik. Itu jauh dari sekedar hadiah dengan uang atau materi. Jadi hal-hal yang sederhana, pujian, pelukan, tapi yang tulus ya. Dan dilakukan dengan tidak sambil lalu. Bagus, terus kerja lagi. Mulai lagi dengan gadget kita. Tapi berikan waktu beberapa detik untuk melihat ke mata dia, wah anak papa, caca, ada sama Tasya, itu anaknya Mbak Erwin. Kalau saya lihat matanya, aduh saya pengen bawa pulang. Cantik banget. Jadi anak-anak ditatap matanya, berikan dia pelukan. Dan begitu juga kalau dia melakukan satu kesalahan. Jadi anak-anak tahu, rasa aman itu dia dapatkan dari rumah. Rasa percaya diri dia, dia dapatkan dari rumah. Karena dengan dilakukan pujian ini, ada yang disebut dengan sukses demi sukses. Akan menimbulkan satu keberanian. Keberanian itu akan menimbulkan rasa aman. Rasa aman itu yang akan nanti menimbulkan rasa penghargaan diri dan akhirnya rasa percaya diri. Kalau melihat dari pengalaman saya gitu ya. Oh banyak banget pengalamannya. Empat anaknya. Di rumah, memang usia tergantung ya. Tapi memang dari kecil sedini mungkin ketika anak sudah mulai kita ajak bisa berkomunikasi. Terutama ketika kita sudah bisa melemparkan pertanyaan dan mereka sudah bisa menjawabnya. Itu menurut saya adalah momen yang paling tepat untuk mulai. Mengajak anak-anak untuk berani. Dan bisa meningkatkan percaya diri. Kalau kami di rumah, misalnya gini ya, mau beli barang gitu. Saya nunggu di mobil, saya kasih uang ke anak-anak saya untuk beli barang. Misalnya ke supermarket, beli hal yang sepele gitu. Beli permen atau beli coklat. Saya minta mereka yang untuk kekasir dan membayarnya sendiri. Saya ajarkan kepada mereka. Biasanya mereka ragu-ragu. Saya bilang, gak apa-apa. Kamu coba aja gitu. Kalau tadi Mbak Novi bilang kan, ketika anak-anak melakukan, mereka akan mengerti. Dan itu yang kami praktekkan. Jadi memang action is the most important thing. Untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dan memberikan komplimen sebatas yang wajar. Jangan berlebihan. Dan anak-anak harus punya tolak ukur ya. Artinya gini, dampak baik ketika punya rasa percaya diri. Dampak tidak baik ketika tidak mempunyai rasa percaya diri. Itu yang selalu kalau dari sisi kami di rumah, itu yang kami berikan kepada mereka. Pernah punya pengalaman mas, misalnya ketika melakukan sesuatu mereka percaya diri. Dan untuk kegiatan berikutnya yang membutuhkan keberanian, mereka lebih percaya diri, lebih pedih. Biasanya kita perlu menstimulus. Karena kalau bicara anak-anak kami ada empat, karakternya tentu berbeda-beda. Yang pertama itu lebih observer. Jadi dia bukan berarti dia memang agak terlihatnya sedikit pemalu. Tapi bukan berarti dia tidak melakukan itu. Jadi ketika disuruh, dia menganalisa dulu dibanding anak kedua saya yang lebih reaktif. Jadi kalau disuruh lebih cepat bergerak. Resiko belakangan. Nah jadi kalau kita memahami karakter anak-anak, kita bisa melihat gitu. Dan menstimulus. Ketika si kakak selalu ragu-ragu, saya juga tidak akan memaksa dia. Tapi memberikan begitu banyak informasi tambahan. Misalnya, kak kalau kamu begini, jadi saya akan bilang prosesnya. Kak kamu kesini dulu. Kalau kamu kesini, nanti kamu akan mendapatkan A, B, C, D. Atau kamu akan mengalami A, B, C, D. Nanti dari situ baru begini. Dan learning proses itu yang selalu dari waktu ke waktu harus kita stimulus. Harus kita rangsang. Agar anak-anak jadi lebih pede. Berarti orang tua juga harus punya banyak ide. Oh tentu. Banget, banget, banget. Jadi kalau hanya mengharapkan dari pihak ketiga yang tidak seremwa, yang tidak menghabiskan waktu, lebih banyak bersama anak untuk merubah satu sikap yang tidak percaya diri menjadi percaya diri, akan lebih sulit. Bukan berarti tidak bisa, tapi akan lebih lama prosesnya. Karena pada saat dia kembali dalam lingkungan yang meruntukkan rasa percaya diri itu, ya dia balik lagi di old hem, orang yang lama lagi. Dan juga tentunya ketika, kan banyak sekali ya, bentuk komunikasi yang terjadi di dalam rumah. Dan itu bisa menjadi sebuah fondasi utama untuk rasa percaya diri anak. Hal yang simple adalah mengucapkan, yang kita sudah tahu ya, basic words, thank you, minta tolong. Maaf ya. Maaf, please ya. Dan satu lagi adalah ketika anak berbicara, jangan orang tua untuk segera mematakan kalimat anak tersebut. Itu yang sering terjadi ya. Jadi kalau kami, saya biasanya mendengarkan dulu, kalau toh dia agak terbata-bata karena belum menemukan kata yang tepat, kami akan menunggu, saya akan menunggu sampai dia selesai. Selesai menyatakan sesuatu. Sudah itu baru kita memberikan komentar. Dan kami berusaha di rumah untuk, karena empat anak sangat rame ketika kita pergi bersama-sama, kami mengajarkan anak-anak untuk biasa mendengarkan orang lain berbicara. Respek orang lain. Jadi setelah itu baru kamu akan berbicara menurut giliranmu. Jadi nggak bisa, misalnya saya lagi ngomong dengan istri saya, tiba-tiba anak-anak kan punya sikap yang selalu nggak sabaran. Mereka mau masuk ke sesuatu yang mereka ingin tanyakan. Takut lupa, takut lupa katanya. Takut lupa. Saya bilang nggak bisa, kita lagi ngomong. Jadi kamu mesti tunggu dulu. Dan itu kami berlakukan hal yang sama. Ketika mereka berbicara, kami mendengarkan. Itu kan ada bagian dari rangsangan-rangsangan untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada anak. Sama masuk kalau ke kamar kita harus ngetuk dulu. Jadi nggak ngelonong masuk. Begitu juga kalau kita masuk ke kamar mereka ya. Jadi mereka merasa dihargai. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ana Maria. Halo teman-teman, mohon sharing. Bagaimana kita bisa membantu anak mengasah kepercayaan diri dengan aktivitas-aktivitas ketika di rumah? Bunda Vita dulu mungkin. Banyak banget. Dan ini tergantung dari usianya berapa. Jadi balik lagi kayak tadi. Pujian itu penting. Jadi antara pujian dan konsekuensi. Saya selalu pakai kata konsekuensi. Bukan punishment. Jadi bukan hukuman. Konsekuensi adalah hal apa yang dia dapatkan pada saat dia melakukan suatu kesalahan. Atau melawan dari aturan yang sudah ditetapkan di dalam rumah. Yang kedua adalah cari tahu apa yang dia suka. Anakannya yang punya struktur tulang yang kuat, yang sehat. Mungkin dia bisa jadi pemain sepak bola terus nanti ikut piala dunia, siapa tahu di Indonesia. Atau dia bisa menjadi seorang ballerina. Dia mungkin jadi musician. Jadi skill itu dari kecil kita harus bisa amati. Anak itu di mana? Di mana kira-kira potensi mereka? Pada saat kita bisa menempatkan potensi yang dia miliki dengan kegiatan nanti yang mereka bisa ikuti. Jadi misalnya anak yang punya potensi jadi pemain sepak bola tapi disuruh ikut balet misalnya. Atau disuruh ikut hal-hal yang tidak cocok dengan dia. Dia akan get bored. Tapi itu juga akan menjadi kontra pro dan kontra karena terkadang anak-anak belum mendapatkan apa yang menjadi potensi mereka sebenarnya. Jadi menjadi orang tua memang harus alert. Antena kita mesti tinggi, mesti panjang untuk terus mengamati proses dari tumbuh kumbang daripada anak-anak kita. Jadi kalau menjawab pertanyaan ibu, cari apa yang dia sukai. Mungkin martial art, mungkin di musik, mungkin di melukis, mungkin di menari, mungkin di sains, di matematika. Cari tahu disitu dan digali. Dan pada saat dia suka, dia akan melakukan itu dengan satu rasa yang senang dan dia akan melakukan itu dengan percaya diri yang luar biasa. Dan dia akan menampilkan dirinya di depan. You see? Saya seseorang yang mampu. Tapi juga mesti hati-hati. Jadi over-nya ini dan kurang daripada pujian ini juga mesti dalam porsi yang tepat. Lalu tunjukkan juga bagaimana anak-anak belajar dari kesalahan. Bahwa mereka kalau tidak mampu melakukan sesuatu, they can't process pada belajar. Jadi bukannya, ah kamu memang nggak bisa sekali lagi di-labeling, dibandingkan dengan anak-anak lain-lain. Lalu belajar juga bahwa anak harusnya menjadi anak yang pemaaf. Jadi bisa memaafkan diri sendiri, bisa memaafkan orang lain. Dari mana itu? Again, walk the talk. Harus dari orang tua sendiri sebagai role model. Ya, nanti kita juga minta tanggapan dari Mas Erwin Paringkuan, pengalamannya dengan aktivitas anak-anak di rumah yang bisa mengasah kepercayaan diri. Tetap bersama Happy Parenting, kita akan kembali sesaat lagi. Happy Parenting bersama saya, Novita Tanri. The Hardest Job You Will Ever Love akan segera kembali sesaat lagi. Kita ikuti kembali Happy Parenting bersama saya, Novita Tanri. The Hardest Job You Will Ever Love Ya, Sahabat Sonora Network, kita kembali lagi. Masih mengenai bagaimana menumbuhkan percaya diri, meningkatkan percaya diri pada anak dengan tamu istimewa kita, seorang praktisi komunikasi dan public speaking, Mas Erwin Paringkuan. Tadi Bu Novita sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Ana Maria. Bagaimana kita bisa membantu anak mengasah kepercayaan diri dengan aktivitas ketika ada di rumah? Nah, kalau pengalaman Mas Erwin sendiri, bagaimana caranya, Mas? Baik, selamat siang ya untuk Ibu Ana. Saya setuju juga tentang apa yang disampaikan oleh Bu Novita tadi, bahwa kita harus mengeksplore ya anak-anak. Kalau kita lihat kepada istilah atau makna, apa sih percaya diri? Percaya diri adalah kemampuan seseorang menilai dirinya dan juga melaksanakan sebuah tugas. Jadi kalau seorang anak tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan sebuah tugas, tentu dia tidak akan percaya diri. Jadi kita harus tahu dulu minat anak dan dieksplore. Setelah itu kita mulai memberikan dia tugas-tugas. Dari tugas yang paling kecil dulu. Tapi sebelum itu, sebelum menuju ke tugas-tugas yang harus mereka selesaikan, atau tidak mereka selesaikan, kita harus mempertajam sebenarnya siapa jati diri anak ini. Anak ini siapa sih? Ya tentu anak kita gitu ya. Bukan anak tetangga kita. Tapi siapa mereka? Termasuk menggali minat mereka. Kamu mau jadi dokter misalnya. Kalau sekarang sih gak terlalu banyak ya. Kalau dulu kan semua lebih homogen. Kalau sekarang udah lebih karena profesi makin banyak. Kalau kita tanya, kamu mau jadi apa? Public speaker. Public speaker. Seperti Erwin paling kuat. Kami berusaha untuk menggali. Kenapa kamu mau menjadi seorang public speaker? Kenapa? Jadi tidak hanya sekedar mau jadi apa, tapi kenapa. Itu akan menarik, menstimulus anak untuk berpikir lebih lanjut lagi bahwa, apakah tujuan saya ini sudah tepat? Dan ini akan membantu anak-anak untuk mengenal siapa diri mereka. Setelah kita mengenal jati diri kita, termasuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, kita bisa mengasah anak-anak, sudah mulai mengarahkan kepada tugas-tugas yang paling sederhana yang bisa kita buat kepada mereka. Dan jangan lupa kita memberikan komplimen. Dan kita mereview mereka gitu kan. Karena tugas orang tua tidak hanya sekedar dalam tanda petik mendidik, tapi juga menjadi coach. Menjadi coach. Menjadi pelatih. Pelatih itu lebih sulit dibanding sekedar pendidik. Karena kalau pendidik cuma mungkin hanya bisa memberikan sesuatu, kemudian meninggalkannya. Sudah, selesai. Tapi kalau pelatih, kita melatih dari waktu ke waktu. Karena kebutuhan anak semakin kritis di zaman sekarang. Apalagi tadi saya sudah sempat menyinggung tentang paparan eksposur dari media sosial yang sangat banyak. Membuat anak-anak cenderung lebih matang dibanding usia biologis mereka. Sehingga kita perlu juga untuk memberikan assessment dari waktu ke waktu. Dan orang tua harus bisa juga menjadi sebagai seorang teman. Apalagi melihat anak-anak sudah berangkat lebih dewasa, remaja. Kita nggak bisa seperti mendikte mereka. Karena pasti akan mental. Itulah bedanya anak zaman sekarang gitu ya. Dengan mungkin zaman orang tuanya waktu itu. Anak sekarang kan lebih menantang, lebih nantang. Kenapa saya nggak boleh ini? Kalau dulu kan kita sangat tertutup. Dan otoritas orang tua itu kan sangat otoriter. Karena didikan Belanda seperti orang tua, kebanyakan orang ya. Termasuk orang tua saya gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa bikin hubungan yang vertikal. Harus horizontal. Sejajar kita dengan anak. Saya juga ingin tahu lebih banyak dari Bu Novita. Kalau bicara mengenai anak. Mereka ini kan senangnya mengekspresikan diri. Mungkin lari-lari atau kegiatan-kegiatan fisik. Ini pengaruhnya ke percaya diri itu bagaimana Bu Novita? Dulu kita ada satu istilah zaman sekolah tuh. Tubuh sehat, jiwa yang sehat. Saya percaya banget itu. Jadi anak-anak yang punya jiwa yang sehat. Pasti berasal dari tubuh yang sehat dan juga sebaliknya. Jadi dengan aktivitas fisik. Anak-anak zaman sekarang kalau kita perhatikan. LES itu bisa dari Senin sampai Minggu. Saya pernah dapatkan ke gereja. Anaknya dibawa di dalam, dia di depan kita. Itu ngerjain satu, ada LES yang hitung-hitungan tuh di situ. Karena PR-nya tuh seminggu tujuh kali. 20 menit. Dan di dalam melakukan aktivitas ibadah, melakukan PR itu. Bayangkan nggak yang harusnya anak datang untuk diisi imannya. Untuk diisi dengan beribadah. Tapi ini ngerjain PR di dalam rumah ibadah. Jadi menurut saya, it's too much. Udah kelewatan. Anak harus di balance. Keseimbangan ini yang penting. Bagaimana bermain. Bagaimana belajar. Sehingga anak nggak terlalu dipaparkan. Anak-anak bisa stres loh. Bukan orang tua aja yang stres cari uang. Bukan orang tua aja yang dalam mobil, membawa mobil dan ketemu kemacetan. Anak-anak sekarang pulang sekolah, makan itu di mobil. Tidur siang itu di mobil. Dengan seragam langsung ke tempat LES. Pulang-pulang sudah waktu malam, jam 8. Setiap hari rutinitasnya seperti itu. Aktivitas itu, fisik itu penting. Anak-anak saya bagi. Tidak ada lagi LES-TES pelajaran sekolah. Karena pelajaran sekolah saya anggap itu bagi PR yang dia kerjain di rumah. LES musik, LES nari, LESnya fisik, bela diri. Lebih keminat ya? Iya, lebih keminat. Bukan kepada LES pelajaran sekolah. Karena menurut saya LES pelajaran sekolah dia sudah dapatkan. Bahkan ada yang 6 hari dalam seminggu kan. Rata-rata sekarang 5 hari. Is more than enough gitu. Sampai di rumah dia harus bisa punya waktu untuk membaca. Dia punya waktu untuk belajar skills. Jadi skills-nya ini yang saya mau gali. Jadi saya kepengen anak semua tumbuh kembang dari setiap aspek dia. Itu berkembang dengan sempurna. Bukan di akademik doang. Fisikalnya juga harus baik. Emotionalnya juga harus baik. Bahasanya juga baik. Itu dari mana? Dari rumah. Sehingga anak nanti pada saat dia terjun ke masyarakat. Dia bisa semuanya. Saya tidak mau dia bagus akademik. Pertanyaan dia tanyakan. Cuma kamu juara berapa terima rapot? Zaman sekarang orang tua masih loh nanya mas Erwin. Masih gak anak-anak ditanyakan kalau ketemu sama keluarga kita. Khususnya dari daerah. Kamu juara berapa sayang rapotnya? Bagus gak? Ada merahnya gak? Masih seperti itu loh. Sampai detik ini. Jadi yang orang tua kita concern dan lingkungan di mana anak tumbuh. Masih concern ke akademik. Kalau dia masuknya ada satu teman saya. Dia masuknya anaknya itu ke chef. Anak lu belajar masak sih? Udah masuk jurusannya IPA kok masaknya masuk ke masak gitu. Dia gak tau ya chef gajinya mahal sekali. Dia gak tau chef itu seperti apa gajinya jauh daripada manager sekarang di kantor gitu. Jadi ini yang memang harus di rumah cara pikir, cara pandang daripada orang tua. Skills itu harus digali sebanyak mungkin dan itu harus sejak dini. Anak punya skills banyak tapi jangan juga jadi jack of all trade but master of none. Bisa sedikit-sedikit gak ada satupun yang dia bisa. Jadi gak dalam, gak jadi expert. Betul. Waktu kecil boleh digali semuanya. Tapi pelan-pelan yang ini tadi Mas Erwin katakan. Harus ada pendampingan terus dari orang tua. Di coach, didampingi. Jadi kita tau oh ini dia aklinya. Konsentrasi ke situ. Dua, tiga yang lain udah mulai dibuang. Karena ternyata yang bagus di sini. Karena pertanyaan sering ditanyakan kepada saya. Yang mana yang harus kita tau? Apa perlu dengan fingerprint? Atau perlu dengan kemana, ke tempat-tempat pakai hipnosis dan lain sebagainya. Menurut saya gak perlu. Kata kunci cuma orang tua. Berikan waktu lebih banyak kepada dia. Berikan perhatian lebih banyak kepada dia. Dengan kita dekat, kita akan kenal anak kita. Banyak yang sering terjadi datang ke sekolah kami adalah ketika kelas dimulai, kami bertanya kepada anak-anak. Kamu besar mau jadi apa? Banyak sekali juga yang tidak paham tentang konsep diri mereka. Artinya kalau seseorang anak dalam konteks anak itu sudah bisa menerima interaksi di sebuah kelompok baru seperti di sekolah kami. Kalau dia tidak punya konsep dirinya, tentu anak itu berarti tidak punya bayangan. Besarnya mau jadi apa? Tujuan hidup mau kemana? Sehingga tentu akan sangat low self-esteem. Jadi tidak punya kesadaran dan konsep tentang diri yang matang. Tentu PR buat pihak kami untuk menggali dan memfasilitasi anak-anak. Dan banyak sekali orang tua yang menganggap bahwa uang adalah jawaban dari semuanya. Anak diberikan les dari pagi sampai malam, anak ditinggalkan, sehingga ketika anaknya menjadi dewasa, dia punya persepsi yang berbeda. Dan setelah itu kita sudah tidak bisa mengapa-ngapain. Dan itu yang saya dan isi saya di rumah, itu yang kami hindari. Kami tidak akan memberikan begitu banyak fasilitas kepada anak-anak bahwa mengatakan bahwa hidup kamu sangat enak, orang tua kamu mungkin bisa membiayai kamu, dan kamu akan difasilitasi. Pernah suatu saat ketika kami harus traveling, kami membagi dua kelompok, anak-anak kami kebetulan waktu itu usianya 10 dan 12 tahun. Mereka berangkat dari Eropa, pulang ke Indonesia sendiri. Tidak didampingi oleh kami. Dan mereka bisa pulang sendiri? Bisa pulang sendiri. Dan kami ingin melatih mereka supaya mereka bisa struggle. Karena ketika sudah tidak ada kami lagi, mereka hidup sendiri. Siapa yang bisa bantuin mereka? Kita tidak mungkin hidup terus untuk mendampingi mereka sampai hidup ini selesai. Kebetulan karena di sini juga ada Mas Erwin Paringkuan. Kalau kita membahas mengenai anak, lantas bagaimana dengan orang tua? Nanti minta tanggapannya Mas Erwin. Apakah orang tua juga harus belajar untuk meningkatkan rasa percaya diri? Karena siapa tahu anak tidak percaya diri karena orang tuanya juga tidak percaya diri. Tetap bersama kami sahabat Sonora masih di Happy Parenting. Happy Parenting bersama saya Novita Tandri. The hardest job you will ever love akan segera kembali sesaat lagi. Kita ikuti kembali Happy Parenting bersama saya Novita Tandri. The hardest job you will ever love. Sahabat Sonora Network, kita masih ada kesempatan ditemani Mas Erwin Paringkuan, praktisi komunikasi dan public speaking di Happy Parenting edisi kali ini. Singkat saja Mas Erwin, bagaimana dengan orang tua? Apakah orang tua juga harus meningkatkan rasa percaya diri mereka? Tentu, tentu itu pasti ya. Karena kan anak akan melihat cerminan kedua orang tuanya. Satu hal yang menarik sebenarnya adalah ketika anak belajar, orang tua pun tidak selalu benar. Karena kadang-kadang orang tua merasa dirinya sudah paling benar. Dan ini menjadi sebuah learning process, bukan contoh yang baik di dalam lingkungan terkecil mereka. Saya pun kalau saya buat salah, saya minta maaf sama anak saya. Dan buat anak, dia tahu bahwa, oh, role model gue, orang tua gue bisa salah juga. Jadi buat salah is okay. Karena kebanyakan anak-anak yang tidak percaya diri, karena apa? Karena mereka takut salah. Mereka takut berbuat salah. Jadi kalau mau ngapa-ngapain udah takut, mana mungkin ada rasa percaya diri, mana mungkin ada pede, mana mungkin ada self-esteem, apalagi self-awareness, nggak peduli mereka gitu. Jadi orang tua menurut saya di zaman modern seperti sekarang, selain juga harus sebagai seorang pelatih mentalnya, tapi harus admit, mengakui. Kalau kita berbuat salah, kita harus mengakui itu dan berkomunikasi kepada anak. Sehingga anak akan belajar juga gitu. Nggak apa-apa buat salah. Asal jangan buat salah berkali-kali gitu ya. Hanya keledai yang bikin salah masuk lubang yang sama. Karena kamu bukan keledai kan. Saya juga biasanya suka begitu. Keledai yang jatuh itu di lubang yang sama, kamu keledai bukan? Oh bukan. Berarti oke, kamu melakukan kesalahan. Satu kali aja ya, kedua kalinya mikir lagi baik-baik. Tips parenting kita hari ini, Bunovita. Yang sederhana, sebenarnya saya pernah share juga tips parenting ini, tapi mungkin karena kaitannya dengan role model, kita sebagai orang tua, Moms, you are a role model, not a supermodel. Jadi kita adalah panutan, bukan hanya sekedar supermodel. Mau jadi dua-duanya boleh, tapi fokus kita adalah role model. Membangun rasa percaya diri, mulainya dari diri sendiri, dengan rasa percaya diri yang kita bisa tampilkan setiap hari, anak-anak akan bisa mencontoh dan menjadi teladan kita. Baik, singkat saja Mas Erebin untuk sahabat Sonora. Untuk meningkatkan rasa percaya diri, berikanlah tugas-tugas kepada anak, tugas-tugas yang ringan, yang mudah mereka lakukan, dan buat itu menjadi bertahap. Setelah tugas satu selesai, kemudian diberikan komplimen. Kamu hebat ya, kamu bagus ya, kamu tadi ibu suka, ayah suka karena kamu melakukan ini, ini, ini. Itu harus dilakukan, dari waktu ke waktu, sehingga tugas yang makin kecil, lama-lama semakin besar, semakin banyak. Dan jangan lupa juga, diberikan masukan, arahan. Kemudian ditanya, kalau misalnya dia mengalami kegagalan dalam tugasnya, kenapa anak kamu tadi begini, menurut kamu apa kekurangan kamu? Salahnya di mana? Kalau ayah kasih kesempatan sekali lagi, apa yang ingin kamu lakukan berbeda? Nah itu harus kita tahu dari anak itu sendiri. Mungkin mereka punya problem sendiri, mungkin mengatur moodnya kurang baik, sehingga kita bisa menjadi pendidik yang tepat, dari waktu ke waktu untuk anak-anak. Dan jangan lupa, tingkatkan jati diri anak-anak. Ajak mereka untuk memvisualisasikan, kelak besar nanti mereka mau jadi apa, dan kenapa. Dan mudah-mudahan di kesempatan liburan ini, inilah waktu yang terbaik, untuk mengikuti saran yang disampaikan Mas Erwin Paringkuan tadi. Mas Erwin, terima kasih sudah di sini. Terima kasih banyak Mas Erwin, salam buatnya anak-anak dan anak-anak. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan, sahabat sonora, Randy dan Siska pamit, Happy Parenting, The Hardest Job You Will Ever Love. Demikianlah Happy Parenting bersama saya, Novita Tandri, The Hardest Job You Will Ever Love. Sampai berjumpa lagi minggu depan, di Radio Sonora Network, dan jangan lupa bergabung di Twitter saya, at Novita Tandri. Terima kasih.